Pada zaman penjajahan kolonial, ibu kota India Belanda kala itu berada di Batavia. Namun Batavia dinilai memiliki kualitas buruk, baik dari sisi kesehatan hingga faktor militer. Karena alasan tersebut, pemerintah India Belanda pun berencana memindahkan ibu kota ke daerah Priangan, tempatnya ke Bandung. Tetapi setelah terjadi depresi besar-besaran yang melanda dunia pada tahun 1929, mencana pembindahan ibu kota pun akhirnya gagal. Daerah Priangan merupakan kawasan yang amat disukai oleh orang-orang Belanda pada masa pemerintahan India Belanda. Kawasan itu mereka sukai kerekaan hingga cuaca dinginnya yang hampir mirip di Belanda. Motif dari buku berjudul Ibu Kota Negara, Ceripindah 2020. Pada awal abad 20, J.P. Graf van Leeburgstirum Gubernur Jendral 1916-1921 datang membawa ide untuk memindahkan ibu kota India Belanda ke Bandung. Genggasan ini sebenarnya berasal dari hasil kajian dan studi HFT Lema, seorang ahli kesehatan Belanda kelahiran Groningen. Kawasan Batavia juga memang sejak dulu menjadi daerah yang kurang cocok untuk ditinggali karena sistem pengairannya yang buruk. Selain itu, di kawasan ini juga menjadi tempat penyakit mematikan seperti malaria, polera hingga disentri. Gagasan inilah yang dianggap menjadi cikal bakal dari rencana pemindahan ibu kota India Belanda kala itu yang berada di Batavia ke Bandung. Motif dari ekspedisi Anjer Panarukan, laporan jurnalistik Kopas 200 Tahun Anjer Panarukan, Jalan Untuk Perubahan 2008. Mengenai rencana pemindahan tersebut, kawasan Bandung dibangun besar-besaran. Pembangunan tidak hanya pada sektor kompleks perkantoran gedung sate, namun juga sektor-sektor lainnya yang membuat Bandung berkembang menjadi kota modern. Berkembang pesatnya, arus transportasi kala itu menyebabkan mobilisasi yang terjadi di kawasan Bandung semakin padat. Proses hijrahnya ibu kota India Belanda dari Batavia ke Bandung itu sebenarnya melibatkan puluhan arsitek dari India Belanda. Mereka bertugas menyulap Bandung menjadi Paris Van Java. Meskipun sudah dipersiapkan sedetail mungkin, namun naasnya pemindahan ibu kota India Belanda menemui kegagalan. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya depresi ekonomi dunia. Pasalnya, harga komoditi di pasar dunia merosot tajam. Demikian pula permintaannya. Hal ini kemudian berefek terhadap ekspor dari tanah jejahan yang menurun. Alhasil penyekurusahaan yang ada di Jawa maupun Sumatera Timur bangkrut. Selepas jatuhnya Jepang dan Indonesia resmi merdeka, daerah yang telah resmi menjadi Indonesia sibuk dengan berbagai perang revolusi fisik. Kejadian-kejadian inilah yang membuat impian pemindahan ibu kota dari Batavia ke Bandung hanya menjadi angan-angan saja. Terima kasih telah menonton!